Ini cuma ada satu di Indonesia. Iya, Kia buatkan mobil spesial untuk Tamara Blesinski. Dia yaitu ini, Kia Carnival Limosin. Ada stiker Autofest. Ini perikutan kontes berarti? Mobil ini dapat piala 3 kali. Dan semuanya The Best Kia. Ini bisa jadi mahar ya? Terus kalau mau bulan madu, honeymoon, Boki Hotel bisa langsung telpon. Oh iya, telpon. Ada telpon. Kunci kesuksesan manusia biasa kita nilai dengan barang-barang mewah, motor mahal, dan mobil mahal. Memang ada pepatah yang mengatakan kalau lebih enak nangis di atas Mercedes Benz daripada nangis di atas anggutan kota. Seperti di samping gue, lagi macet-macetan. Paling enak nangis di dalam mobil sambil isep bukan liquid KW light. Yang ini rasa kebulkas, enak banget, Jon. Jangan lupa, kalau beli, tag gue, nanti bisa gue kirimin Lanyard eksklusif. Dan di dalamnya ada duit KW yang lo bisa tukerin dengan hadiah yang banyak banget. Oke, tapi kita akan ngebahas sesuatu yang benar-benar spesial juga. Hari ini gue akan menggeledah suatu mobil yang cuma ada satu di Indonesia. Special Edition, LIMOTION. Kita langsung geledah, let's go. Dan sudah sampai tempatnya, kita akan geledah mobil yang sangat-sangat rare ini. Bapak Andit. 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 Andit, iya. Andit. Jarang-jarang nama Andit orang. Nama jarang-jarang banyak kan Andi, ya? Iya, Andi. Iya, Andi. Biar beda kayak Bang Roy juga jarang, kan? Iya, iya. Roy itu kayak zaman sindul. Oh, iya. Iya, bener. Orang-orang yang mencoyong. Om-om. Adun, deh kan. Gadu, deh kan. Andit apa tuh artinya? Kalau Andit lebih ke anak soleh. Anak soleh. Emang iya? Insya Allah. Kalau yang menggunakan kamera, bukan Andit. Siapa namanya? Genit. Oh, genit. Bukan genit, ya? Bukan genit, ya kan? Oke, namanya unik. Langka seperti mobil yang ada di samping gue. Coba, Bapak Andit sebelah sini. Bapak Andit. Oke. Bisa dijelaskan dulu nih, Bapak Andit. Mobil apa ini belakang kita nih? Ini mobil Carnival, Kia Carnival Limousine tahun 2001. Mobil Carnival, Kia Carnival, tahun 2001, Limousine. Iya. Bedanya dengan Carnival yang biasanya, dia punya chassis yang lebih panjang, satu. Yang kedua, uniknya lagi adalah mobil ini pemilik sebelumnya, artis ternama dulunya, yaitu Tamara Blazinski. Valid nggak tuh? Valid. Apa validnya? Validnya di surat-surat, di dokumen, ada sejarahnya itu masih ada sama dia. Oh, gitu. Kata lu, ini cuma ada satu di Indonesia? Iya. Sebelum beli kemarin, kebetulan pada saat beli, kita telusuri kenapa bisa ada mobil ini. Ternyata di tahun 2000-an itu, si Tamara ini, kalau nggak salah ya infonya. Iya, iya. Ini cerita ya, kalau salah tolong diperbaiki. Tolong dikoreksi. Comment. Infonya adalah salah satu duta Kia. Salah satu duta Kia. Iya, nah makanya Kia special order buatkan mobil khusus spesial untuk dia, yaitu ini, Kia Carnival Limousine. Kia Carnival Limousine. Kayaknya pada masa itu, Kia belum segitu booming ya? Belum kayaknya ya. Masih baru-baru ya? Masih ada Timor ya kan? Betul. Bimantara. Iya, betul. Bener ya? Betul, betul. Carnival sih, maksudnya kelasnya ya, kalau sekarang kayak mobil sepertinya kayak Alphard gitu ya. Iya, zaman dulu ya, karena bentuk-bentuk Alphard kayaknya dulu nggak ada. Iya, betul. Mobil gede itu Carnival. Toyota Naft ya. Toyota Naft, Naft One gitu. Iya. Iya, itu juga kayaknya agak lebih baru lagi. 2005an lah kalau nggak salah dia. Iya. Ini Carnival satu mobil lama, itu Elysian juga kan? Iya, betul. Mirip-mirip kan? Betul, betul. Elysian, terus kalau Toyotanya apa tuh, gue lupa tuh. Toyota tadi Naft, Naft One. Ada yang sebelumnya tuh, yang mirip kayak Elysian? Previra. Previra, Previra. Previra juga bentuknya mirip kan? Betul. Kayak Elysian ya? Betul. Terus juga, yang lebih mirip lagi kayaknya, Honda Odyssey. Odyssey, oke. Mirip-mirip ya. Betul. Itu, karena gue dulu pengen banget punya mobil Honda Odyssey. Betul. Dulu, zaman dulu gue bermimpi punya dua mobil. Odyssey sama Toyota Altis. Iya. Eh, kebelinya Mercy. Beri Tuhan, Alhamdulillah. Insya Allah. Iya kan? Tuhan yang atur. Nah, ini kita balik lagi nih, ya. Nostalgia. Ini tahun 2001, ya. Iya. Masih ada nih mobil? Masih. Masih sehat? Alhamdulillah, Insya Allah masih sehat. Mesinnya apa? Mesinnya V6 Engine DOHC. V6 Engine DOHC. Nanti kita akan buka mesinnya. Terus, speknya apa lagi nih? Speknya mungkin kelebihannya dari mobil ini, tadi ya, chassisnya lebih panjang. Bisa dilihat di mana? Dari sana atau di sini? Iya, nanti kita akan ke sana. Oke. Chassisnya lebih panjang. Chassisnya lebih panjang. Terusnya yang terbuah. Asli tapi kan? Asli. Berarti bukan buatan Indonesia? Bukan. Langsung dari Korea-nya? Iya, order langsung dari sana, infonya. Infonya seperti itu? Sama, tidak ada sambungan di chassisnya, intinya asli lah. Langsung, nggak ada sambungan ya? Oke. Selanjutnya lagi, dia jognya berhadapan. Oke. Iya kan? Terus, di dalamnya ada telpon. Telepon. Terus, ada cooler box. Terusnya lagi ada CD player. Terus, ada roof monitor. Roof monitor tuh yang kayak TV gitu? Iya. Oke. Di tahun 2001, mungkin mobil-mobil yang ada fitur begini jarang ya? Jarang ya? Jarang. Kayaknya zaman dulu yang gue inget, mobil ada telponnya tuh kayaknya Volvo doang deh. Oh iya? Volvo sama Mercedes wagon gue ada. Oke. 2001 juga tuh, E39 gue yang kemarin sudah laku ya. Itu juga ada telpon mobilnya. Iya. Gitu. Nah ini kayaknya mirip-mirip ya. Selanjutnya, tambahin lagi Bang Rho. Ada, dia wood panel. Dalamnya. Oh, dalamnya wood panel. Terus sama joknya elektrik. Joknya udah elektrik? Sudah elektrik. Yang depan atau yang belakang? Depan. Yang depan sudah elektrik? Iya. Wah. Oke. Depannya ini standar ya? Standar. Bener-bener standar sih? Belum diapain? Enggak. Kita gak ngerubah di bagian bodi, kita gak ngerubah. Ori semua berarti? Ori. Dari mulai lampu, bumper, kap mesin, lock lamp. Udah pernah tabrakan dulu? Tabrakan gak? Kita akan ngambil-ngambil tabrakan. Oke. Kita akan lihat ke samping dulu, Jon. Cocok banget nih. Mobilnya limo, pakai karpet merah. Tinggal kita datang ke piala apa nih? Piala Citra kali ini. Karena yang punya kan, kata lu, bekas Tamara Blazinski ya? Iya. Berarti kan aktris. Cocok nih kalau ke piala Citra atau word-word lainnya. Nah, di samping kanan ini lu bisa lihat kalau bodinya ini asli ya? Asli. Berani jamin? Berani jamin. Di STNK juga limo tulisannya? Apa sih kalau... Kalau di STNK ini karena special order gak, gak limo? Apa sih kalau di STNK mobil, kalau di mobil gue kan yang wagon, ada tulisan wagonnya? Wagonnya, kalau ini gak karnival aja. Karnival doang? Karnival aja. Oh, karena mungkin special edition ya? Iya. Iya, pada masa itu juga ada beberapa yang kayak wagon, itu bukan dibilang wagon di jenis kendaraannya. Sedan tetep. Sedan, iya. Nah, betul. Sama kira-kira begitu. Sekarang baru banyak jenisnya ya? Iya. Ini lu bisa lihat, John, ya? Velgnya udah diganti. Ini pake apa ini? Velgnya. Alpina. Ini ya, Alpina ya? Iya. Ini Alpina ring 19 ya? 19. Asli nih? Asli. Berani jaminin? Jadi gue dari tadi ranya berani jaminin dulu. Original. Originalitas. Alpina, emang sama ya ini PCD-nya? Sama. Oh. Baut 5? 5. Lebar? Lebarnya 9. Oke, oke. Ete-nya tau? Ete-nya gue gak tau. Dia beli doang ya? Bannya Alpina tapi kayaknya cocok sih. Cocok. Mewah ya? Panis lah. Manis, ya. Walaupun beda negara gitu ya. Yang satu dari Eropa, yang satu dari Korea. Beda negara, beda benua. Ini yang pasti bisa lo liat. Ini gak bisa dibuka? Gak bisa. Harusnya bisa dibuka ya? Karena disini udah ada, ininya tadi, cooler box. Terus ada telpon. Ada CD player. Nah ini berarti, gak tau ya. Dia bikin begini atau bikin dalamnya dulu? Keliatannya dia buat dalamnya dulu ya. Apakah luarnya dulu? Oh iya, kalau dikanya luarnya dulu ya. Soalnya kan kalau dalamnya dulu, luarnya gak mungkin ada pintu dong. Iya, betul. Ini harusnya bisa dibuka kan? Betul, betul, betul. Kacanya, ini extension-nya. Nah ini yang bedain ya. Dari sini sampai sini ya. Wah, gil deh. Unik banget nih. Ini cocok banget nih buat Royal People. Mungkin yang suka modifikasi gitu ya. Ini ada bahan nih. Bahan, mobil mewah. Pada masanya, ya kan? Harganya murah ya? 100 juta. 185 juta. 185 juta. Kalau beli dari gue, bisa dapet diskon. Diskon. Diskonnya luar biasa buat orang. Diskonnya luar biasa. Bisa kredit disini? Kredit kalau untuk mobil ini, betul gak bisa? Oh gak bisa. Cash only ya? Cash only. Cash keras. Cash only ya, kalau ada yang mau tuker tambah sih boleh. Boleh banget ya? Tapi kalau kredit gak bisa. Kredit gak bisa, jadi buat lu yang mau beli cash. Jadi ini menurut gue, mobil yang bisa jadi bahan. Kalau lu suka modifikasi gitu ya. Karena disini juga tadi gue liat ada stiker auto-face. Auto-face ini pernah ikutan kontes berarti? Kontes kita kebetulan ini mobil ini dapet piala tiga kali. Tiga kali? Dan semuanya The Best Kia. Oh iya? Iya. Di Senayan, terus di Grand Galaxy, sama di Cebubur. Kapan kontesnya? Kontesnya di tahun ini kemarin terakhir bulan Januari ya, kalau gak salah. Januari? Iya. The Best Kia ya? The Best Kia. Mungkin karena limonnya kali ya? Iya. Oke. Kita liat dalemnya nih, Jon. Dalemnya anti peluru nih? Belum. Belum ya? Belum. Udah ada wardennya, tapi kayaknya udah copot nih wardennya ya. Di copot. Biar lebih seksi gak? Biar lebih dilatihkan orang nih. Iya, betul. Gak bisa ngupil loh. Gak bisa ngupil. Iya kan? Gak bisa bawa selingkuhan. Wah bener, bener, bener. Itu untuk setia nih. Iya. Biasanya kalau mobil limon pasti gelap. Bener. Iya kan? Bener-bener VIP ya? Iya, iya. Private lah ya. Dalemnya udah wood panel ya tadi ya? Wood panel, beberapa titik ya. Wood panel juga udah elektrik. Elektrik seat. Elektrik seat. Terus juga ini, wow udah bisa ini. Teleskopik ga nih? Setirnya. Keras kayaknya nih. Yah. Udah keras ya, udah tua ya mobil ini ya. 2001 wajar lah. Oh udah tuh. Oh tuh udah bisa tuh diatur tuh. Posisi berkendaranya sih. Lumayan lucu ya. Iya. Karena hidungnya tol dari sini. Kayak pendek gitu hidungnya. Kayak pendek gitu hidungnya. Iya. Udah ada wood panel, AC. Terus airbag juga udah ada ya. Udah. Habis itu. Oh ini ga ada sunroof ya? Gue kira ada sunroof ya ya? Belum. Ini belum sunroof. Belum ada sunroof ya. Ada armrest disini John ya. Di tengahnya ga ada console box. Masih kosong ya. Mungkin bisa ditambahin. Terus juga ada head unit zaman dulu nih. Ini kayaknya double din deh. Atau. Masih ciri khas banget mobil jadul. Ini asli standartnya ya? Asli. Ada logo Kia nya juga nih. Iya. Iya kan? Foot panel nya juga masih bagus sih. Masih cocok sih buat bahan modifikasi nih. Depan ada speaker. Samping ada speaker. Berarti speaker nya 4 di depan nih. Bokel. Ada lampu juga. Oh ini aslinya sebenernya ada sunroof loh. Ini ada tulisan sunroof disini. Mungkin dicopot kali sama mereka ya? Ada sliding door nya juga disini. Ini bisa jadi bang kemarin pas pemilik sebelumnya. Iya kan? Tombol itu rusak mungkin diganti sama itunya yang sunroof. Oh. Ini tangan keberapa by the way? Ini tangan ke... Kalau di BPKB tangan ke 2. Tangan ke 2? Iya. Kok lu bisa dapet mobil ini? Dapet mobil ini ceritanya. Ini mobil nyangkutnya ada di Kalimantan. Agak jauh. Mobil di Kalimantan? Kalimantan. Jauh gila. Terus? Jauh di Kalimantan ada info. Terus gue liat kok. Keliatannya bentuknya agak-agak beda dari yang lain ya. Unik ya. Lebih panjang pada sebagainya. Pas gue baca surat tuh ternyata sejarahnya memang di mobil sebelumnya atas nama. Artis itu. Artis. Iya iya iya. Jadi lu dapet info malah bukan dari orang-orang sekitar malah di Kalimantan. Kalimantan. Berarti ini mobil udah jauh juga perjalanannya. Ambilnya pun dari Kalimantan ini. Oh iya. Iya. Uh. Gokil. Dari Kalimantan. Oke. Kita mau ke bagian dalam biar liat bagaimana dalam. Oh iya sebelum ke samping nih kayaknya penting juga nih. Banyak orang yang mau liat mesinnya ya. Kita buka dulu mesinnya ya. Kapi mau dibuka ya. Nanti gue bukain. Aman. Oh. Berat juga ya. Berat. Gue kira kia bodinya kaleng-kaleng. Ternyata beneran besi nih. Ini dia mesinnya. John. 2400 cc ya. 2400 cc. V6 engine. V6 engine. Untuk mobil tahun 2001 menurut gue. Oke sih. Masih. Oke lah gitu ya. Masih bisa dibersihin. Dirapihin. Iya kan. Nggak ada dimodifikasi. Nggak. Ini masih original semua. Original standard semua ya. Mesinnya ternyata. Nggak kosong. Gue baru tau. Cukup padat ya. Cukup padat ya. Gue terakhir waktu itu buka kijang mobilnya kosong. Kosong. Ya karena mesin cc-nya kecil juga kali ya. Masa itu ya. Betul. Ini Johnnya penampakan mesinnya seperti ini. Nggak ada yang spesial karena standar. Tapi yang spesial udah V6. Ya udah cukup kenceng lah ya. Harusnya sih untuk body sebesar ini mesinnya harus gede juga. V6. 2400 cc. Apa lagi yang udah dirubah? Yang udah dirubah paling nggak ada ya. Paling cuma kita ubah velg aja sama kemarin catnya baru kita repaint. Repaint full body. Full body repaint? Iya. Siram? Siram. Aslinya warnanya tapi ini? Aslinya ini. Aslinya warnanya ini ya. Zaman dulu emang banyak banget warna-warna begini ya? Iya. Begini terus silver ya kan? Betul. Sebelum jaman warna putih ya? Iya kan? Putih kan mobil-mobilnya di 2010 ke atas. Iya. Zaman dulu tuh. Mobil putih ambulan. Ambulan. Zaman dulu gue inget banget ya. Mobil putih itu harganya lebih murah. Iya bener. Iya kan? Kalau sekarang bedanya bisa 10-15 juta. Iya. Zaman dulu nggak ada yang mau beli mobil putih. Iya bener. Malah sekarang kebalikan ya? Iya karena imesnya ambulan itu. Bener. Zaman dulu orang ngincernya mobil warna silver. Iya. Zaman milenium bukan zaman dulu. Iya kan? Silber-silber kayak gitu. Ini yang ditutupi. Kita akan kesamping ke bagian paling kamu suka. Ini dia bagian yang paling sering dinaikin pastinya sama pemilik. Karena nggak mungkin pemiliknya nyetir sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Andai banget kalau lo punya limo, lo nyetir sendiri gitu ya. Kita buka pintunya. Boleh dibuka? Boleh. Silahkan pak. Oke. Belum automatic. Belum power sliding door. Masih pakai automatic. 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 Ini bisa dipakai buat ini juga bang. Buat akad nikah. Buat akad nikah. Saya nikahkan. Iya kan? Kedua mempelai. Iya kan? Binti-binti. Apa gimana sih kalau ngomong? Saya terima nikah dan kawinnya. Oke. Putra bapak dengan mas kawin. Seperangat alat-alat. Ditambah satu mobil Kia Carnival Immotion. Oh iya. Dipayar tunai. Cocok nih buat. Buat apa namanya? Buat proses akad nikah bisa. Bisa jadi apa tuh? Kalau masih mahar. Mahar ya. Ini bisa jadi mahar ya. Terus kalau mau bulan madu honeymoon. Boki Hotel bisa langsung telpon. Oh iya. Telpon. Ada telpon. Ini pakai apa nih? Ini jaman dulu udah begini nih. Jaman dulu? Wah ini sih mewah banget ya. Jaman dulu begini. Auto cewek pasti nempel. Sayang yang punya dulu mobilnya cewek ya. Ada head unitnya. Ini buat rokok ya. Tapi sekarang kan udah jaman yang fab nih. Oh jatuh lagi. Nah ini memang harus diperbaiki kayaknya. Memang ya. Agak kendor. Agak kendor. Namanya juga 2001 kan. Udah kendor-kendor. Manusia aja udah tua. Kelitnya dikencengin lagi. Gimana mobil ya? Betul. Nah ini emang buat mobil bahan nih. Buat modifikasi. Buat pecinta. Ah taruh sini dulu deh. Nah ini ada cup holder kanan kiri. Ini buat buka kaca kayaknya. Ini bisa dibuka? Enggak bisa ya? Itu enggak. Enggak bisa. Ada AC. Panel AC kanan kiri. Di tengah ini ada TV ya? TV? Ya. Kita buka TV-nya. Nah ini TV bisa di... 360 kan ya ini? Enggak. Enggak. Oh 180-an? Iya. Bisa di... Slide-slide ke kanan kiri ya? Bisa nonton... Wah nonton PCD jaman dulu ya? PCD ya bener. PCD ya kan? Ini juga ada penutup... Apa sih separatornya? Penutup kabin ya. Penutup kabin. Otomatis atau manual? Ini kemarin kaca. Oh tadinya kaca? Oh makanya ada telepon ini bisa ngomong ke supir? Kayaknya enggak juga ya? Oh enggak? Lupa belok kiri gitu ya? Kayaknya mobil-mobil ini cocok buat businessman. Iya kan? Betul. Bawa keluarga 1, 2, 3, 4. 4. 4. Tambah bodyguard 1. Iya betul. Supir 1. 6. 6. Cocok gitu. Wah diling-diling oke lah ini. Ini apa nih? Wah ini banyak kompartemen-kompartemen buat nyimpen-nyimpen. Ini coolboxnya gimana? Di sini. Oh tadi ini coolbox. Cuma udah dimatiin karena udah ada beberapa bagian yang keropos ya. Oh ini apa? Itu ini. Ini buat lebih ke buat nyimpen ini ya. Senjata gitu? Oh ini bisa. Senjata bisa. Bisa ya? Jangan tahu kan. Oh ini? Ini. Ini dimatiin juga? Ini dimatiin juga bang. Waktu buat taruh tisu gitu ya? Ini buat taruh minuman. Ini wah jaman dulu Kenwood ya. Berjaya memang. Kenwood Alpin jaman dulu nih. Betul. Terus GVC ya? GVC ya? GVC. GVC ya. Tapi yang legend banget sih kayaknya Kenwood ya. Kenwood memang jaman dulu mahal banget ya kan. Ada lampu ini juga disini. Lampunya udah pencet gini tapi udah gak nyala ya. Iya. Ini buat pegangan kalau supirnya ngebut. Ini lampu juga tapi udah gak nyala. AC ini buat ngatur AC. Sama. Lampu juga. Iya. Begini. Ya kayak gini nih kira-kira kalau gue duduk di dalam. Sultan. Sultan. Auto Sultan. Auto Sultan. Ini kalau di daerah bawa pulang di kampung auto Sultan nih. Auto Sultan bener. Iya kan? Karena jarang nih mobil. Bener jarang. Bukan karena apa-apa. Jarang nih mobil. Cuma ada satu di Indonesia. Iya. Iya keren. Tinggal dirapiin aja. Iya. PR-nya dirapiin. Siap. Yang namanya juga beli mobil bekas. Siapin budget buat ngerapiin mobil. Iya. Bener gak? Iya. Rapiinnya juga tinggal dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Apa sih yang harus dirapiin kira-kira? Rapiin paling kalau mau interiornya lebih ke di cat ulang lagi ya. Biar lebih bagus joknya nih. Ini jok kulit asli kan? Asli. Sayang kalau di ini. Bisa di dempul terus di cat ulang sih biar warnanya lebih keluar. Itu gak rusak kalau di dempul gitu? Enggak. Oh. Aman? Khusus untuk interior memang. Ada memang? Ada. Oh. Ada tempat respirasi. Ini kalau microfiber pasti gak bakal kuat nih John. Oh enggak dong. Kelasan tahun begini ya? 2001 berarti udah mau 14 tahun ya? 14 tahun. Gokil. Ini kulitnya masih buset John. Masih oke loh. Untuk modal ya. Ini bagian sini juga masih bersih. Bagus. Bersih. Enggak ada kerutan ya? Bersih. Memang banyak kerutan di sini karena mungkin dulu selalu hidupnya di sini. Ini bisa dibalik gak? Kalau dibalik kayaknya gak bisa dia. Gak bisa ya? Untuk yang ini apa yang ini? Yang ini? Yang ini gak bisa. Yang ini bisa gak? Gak bisa kayaknya. Coba kita lihat. Oh ini. Apa nih? Kayak tempat makan gitu ya? Iya. Tapi. Oh mungkin gini kali ya? Makan di sini. Bisa. Gak tahu lah gue ya. Ini kurang lebih kayak gini penampangannya. Oke. Tapi asik sih. Asik ya? Sudah diceperin? Enggak. Masih orinya. Masih ori? Oke. Kita lihat ke belakang ya. Sayang sekali daerah Cineire. Hari ini kurang bersahabat. Karena di depan macet ya. Dan saya ada meeting lagi. So sibuk. Jadi hari ini maaf banget. Rappipal. Gak bisa. Biasanya gue kalau nyobain mobil. Review mobil harus ada test drive ya? Test drive ya? Test drive. Oke. Karena ini kan Cineire. Tuh lo bisa lihat macet. Gak gerak. Jadi susah nanti kalau. Padahal tadi gue udah nge-set. Jadi gue yang nyetir Bang Roy di belakang. Oh iya ya? Biar nyobain gimana kenikmatannya naik di mobil. Oh iya ya? Harusnya gitu ya? Mungkin next time kali kita bikin kontennya ya? Oke. Boleh. Boleh. Gue pinjem rumahnya gitu ya? Boleh. Boleh. Kita ke seutan Andara. Oke. Oke. Ini di bagian belakang. Bagian paling akhir. Kita penasaran ada apa. Wah ini karena mobilnya panjang ada beginian ini. Buat. Zaman dulu belum ada kamera mundur. Jadi pake spion kayak gini. Betul. Nah ini. Masih pake otot ya. Ini juga masih pake otot. Tapi. Oke juga nih hidroliknya masih kuat. Ini udah diganti atau masih standar? Ini kalo liat dari sini ada tulisan limosin. Oh iya. Kemungkinannya sih masih originalnya. Yang ini ya? Iya. Ada speaker. Gak tau ini subwoofer atau speaker ya? Kayaknya sih subwoofer ya? Dua biji. Iya kan? Iya. Subwoofer zaman dulu kali ya? Iya. Betul. Terus ini ada tempat naro kosmetiknya kayaknya ini. Iya kan? Ada power. Ini biasa. Powernya betul. Iya kan? Zaman dulu gak mungkin ada prosesor kayak. Iya betul. Power doang ya? Iya. Powernya di sini. Tapi gak bisa naro ini ya? Copper ya? Naro copper bisa di tengah paling mulai. Oh iya. Jadi gak bisa. Bisa lah copper kecil. Oh iya bisa. Iya kan? Iya iya iya. Biasanya kalau mobil pos kayak gini ada lagi mobil belakang. Iya. Yang ngawal. Awal. Buat bawa-bawa copper. Iya. Asisten dan lain-lain gitu kan. Oke. Ravival sekian ya. Ini mobil yang sangat-sangat unik. Cuma ada satu di Indonesia. Kita kesini aja kali biar lebih bagus pemandangannya. Nah. Ini dia Kia Carnival 2001 Limotion. The one and only di Indonesia. Iya. Terima kasih Om Mandit. Sudah mau saya review mobilnya. Siap. Semoga cepat dapat pemilik berikutnya. Jodoh ya? Jodoh berikutnya. Oke. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen kira-kira nextnya. Kita mau nonton apa lagi. Ketempat siapa lagi ya. Siapa tahu gue bisa mewujudkan gitu. Atau mungkin lo ada ide bang. Bawa mobil limo ini kemana? Terus ngapain gitu. Oke. Pasti kan kalau dibawa orang, dibawa kemana gitu orang ngeliatin gak sih? Liatin. Liatin. Ini paling jauh bawa kemana? Kemarin ke Bandung. Bandung? Aman? Aman. Bensinnya? Bensinnya abisnya sampai Bandung tuh 200 ribu berarti berapa liter ya? 200 ribu doang? Iya. Ke Bandung? Ke Bandung. Pulang pergi? Gak pulang pergi. Baliknya gue isi lagi 150 ribu berarti 3,5 pulang pergi. Cukup irit dong? Irit. Di sini pake apa nih? Pirit. Kemarin gue isi pertalit sih. Pertalit? Pertalit. Oh, yee. Cukup irit deh. Dengan bobot segede gini. Mesin V6. 350 ribu pulang pergi Bandung. Udah jalan-jalan dong masih di Bandung? Di Bandung kita ya jalan-jalan begitu deh ke daging. Aman ya? Tanjakan aman? Aman. Aman. Tenaganya gede banget ini. Tenaganya gede ya? Iya. Joss ya? Joss. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pasir share video ini temen-temen lo. Ini nama showroom lo apa? 26 mobil. 26 mobil auto care ya. Kalau ada yang mau beli mobil ini. Kalau mau harga spesial lewat gue bisa. Jee. Gede banget. Hubungi sangko di sini. Atau labib. Oke. Radhika di Saringat. Omani Sending Out. Thank you. Gerak! Sub indo by broth3rmax